Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube Rizna di DWD Pada video kali ini saya membuat kreasi sayur bening bayam lapu siam yang lebih segar dan lebih sedap yang pasti ini menu sehat ya bumbunya simple seperti biasa gak neko-neko, cara membuatnya juga sangat mudah sekali dan yang pasti mudah didapat ya untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya terima kasih untuk bahannya ini saya pakai 2 ikat bayam yang sudah dipetikin seperti ini dan ini juga sudah saya cuci bersih untuk jumlah bayam ini bisa disesuaikan kebutuhan aja ya, oke kalau bayamnya sudah dipetikin seperti ini kita sisihkan dulu lanjut, ada kemangi ini saya menggunakan 2 ikat, tapi ikatannya kecil ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan untuk jumlah kemanginya mau seberapa banyak kita sisihkan kemudian ada lapu siam ini saya menggunakan 1 buah ukurannya agak kecil ya dan ini saya menggunakan lapu siam yang masih muda teman-teman dan untuk bagian bijinya kita buang dulu kemudian kita potong-potong ini saya potong kotak-kotak atau bisa juga dipotong tipis-tipis ya kalau sudah kita sisihkan dulu kemudian ada jagung manis ini saya menggunakan 1 buah ukurannya sedang ya tidak terlalu besar banget kemudian kita sisir aja untuk jagung ini bisa disisir seperti ini bisa juga dipotong-potong ya oke kita sisihkan dulu lanjut kita siapkan untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih ini bawang putihnya cukup digeprek kemudian dicincang kasar aja seperti ini atau mau diiris tipis juga boleh kalau sudah sisihkan kemudian ada bawang merah saya menggunakan 6 siung untuk bawang merah ini saya iris kecil-kecil ya seperti ini saya belah menjadi 2 kemudian diiris agak tipis seperti ini ya sisihkan biar rasanya lebih segar ini saya tambahkan 1 buah tomat merah ya untuk tomat ini bisa diiris agak kecil-kecil aja seperti ini setelah bahan dan bumbu siap kita lanjut proses memasak sayurnya ini sudah saya didihkan air untuk kuahnya setelah air mendidih seperti ini kita masukkan terlebih dahulu lapu siam dan juga jagung manis kita masak dulu karena ini prosesnya agak lama ya untuk memasak lapu siam dan juga jagung dan masukkan juga bumbu irisnya bawang putih dan juga bawang merah disini saya tidak menggunakan temu kunci ya teman-teman oke teman-teman setelah sayurannya 80% sudah matang kita masukkan tomat masukkan juga bayam oke kita aduk-aduk sampai bayamnya kecelup dan kita masak sampai bayamnya matang ya untuk memasak bayam ini lebih cepat ya teman-teman tidak perlu waktu lama oke sekarang kita bumbuin karam kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir ya kemudian saya masukkan juga kemanginya aduk-aduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata masak sampai kuahnya mendidih jangan lupa untuk koreksi rasa ya ini saya cek dulu dan ini masih kurang sedikit asin ya teman-teman kita tambahkan dulu garamnya kemudian aduk kembali masak sampai kuahnya mendidih tanah ya dan lanjut kita matikan kompornya sekarang kita plating di mangkok saji kita akan sajikan di meja makan warnanya masih kelihatan segar banget dan kuahnya ini juga segar banget teman-teman berbeda ya kalau kita tambahkan tomat itu rasanya lebih segar sekali dan ini juga menu yang sehat sangat cocok untuk menu harian untuk teman makan nasi putih hangat tinggal tambah botok sambal terasi tempe goreng ikan asin ini sudah sangat enak banget silahkan nanti dicoba ya semoga teman-teman suka dan resep ini bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sampai ketemu lagi di next video insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye